Jadi kembapnya dimasukin kayak gini Terus kita coba Bismillahirrahmanirrahim Halo si gue Welcome to my curious way Ketemu lagi sama saya Kura Yui dan Rara Zara Dalam Jurnal Kura Yui Hari ini kita Lagi ada dimana nih Backgroundnya beda ya Jadi hari ini kita tidak sedang di Markas besar sarang cover pun Tidak sedang di dalam tempurung Kura-kura Kita di somewhere gitu ya Dan hari ini kita mau Makan Makan apa hari ini Wih sedap Jadi makan ala-ala Korea Pertama Hari ini kita akan Memasak Mie siwon Kalau kata Mie siwon Ada temen yang gini Dia nanya Mbak kamu udah nyobain Mie siwon belum Aku mikir Mie siwon mie apa Ternyata mie ini Gara-gara Yang Yang jadi bintang iklannya Siwon Dia nyebutnya Mie siwon Jadi hari ini Mau cobain yang Korean Sepisi Sop Sama yang Korean Sepisi Sepisi Chicken Jadi versi kuah Sama gorengnya Terus Tidak hanya itu Hari ini Kita juga Pokoknya ala kekorean Banget ya Soalnya kita juga Sambil mau ini Mau makan Kimbab Akangmil Yeay Kimbab Akangmil Is back Yeay Ini produksinya Yeay Aku suka Yeay Ini produksinya Dari My best friend Linda Dari Jeff Linda Jadi Nanti kita mau makan Makan ini Karena ini Disini Gak ada meja Jadi nanti kita Makannya Gini aja Gini aja Karena gak ada meja Disini Nah Kita mau masak Mie Nya dulu Kebetulan ada Ini juga Yeay Yeay Jamur enoki Jadi Kita masak dulu ya Mie nya Setelah itu Nanti kita Kembali Untuk Makan Makan Kimbab Akangmil Dan Mie Siwon Mie sedap Korean Sepisi ya Oke Yuk kita masak dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa penangnya di atas meja gitu nilai sehan enggak ada meja ya jadi kita nanti makannya kayak rencananya kayak tadi gitu ya terus ini kimbapnya kimbap akang mil jadi kimbapnya ini tadi kita pesen dua ya ada isiannya ayam sama udang yang itu tadi ayam ini yang ini ada stikernya kimbap akang mil kimbap akang milis back terus yang ini yang ini udah nah kepala udangnya nungguh jelas nggak sih ya Allah soalnya ini pencahayaannya agak kurang juga tadi lupa nggak bawa lampu tambahan jadinya gudang jadi ini kimbapnya terus ini karena yang ownernya ini best friend jadi tadi itu bisa request yang tanpa timun bukannya saya nggak suka timun ya suka banget sebenarnya cuman kalau habis makan timun itu pensi saya selalu drop walaupun cuman satu iris itu kebadan langsung nggak enak jadi request Kelinda minus timun dan sebenarnya tadi sama ada jampong ya eh jampong apa jampong pokoknya mie korea yang isi seafood itu loh terus ternyata setelah ikutan PO nya hari ini belum bisa ready jadi tadi pesen kimbapnya doang dan biar rasa koreanya bertambah terus kita ingat kalau kita belum cobain yang misi warn ya misi warn yang versi gua jadi ya udah sekalian aja bikin mie sedapnya Oke kita akan mulai makan sebelum makan kita berdoa dulu berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim woi kita mulai dari mana dulu Oh ya kalau beli kimbap akanglil tuh dapat bonus sumpit jadi pokoknya ala korea banget ya ini sangat tahu bisa makan pakai sumpit apa enggak soalnya orang Jawa kita coba ini kimbapnya kimbapnya dulu ya jadi kimbapnya ini satu porsi 12.000 murah ya ini dapat tambahan saus pedas isinya kayak gini ada tidak pakai ini ini kita cobain yang ayam dulu kimbap ayam kebalik gini sorry gimana gini jadi ini tadi yang ini loh yang bagian ujungnya nah jadi kayak gini sebenarnya isiannya ada sayur ini sayurnya wortel sama bayam ya kayaknya ya ada sayur sama ayam kita cobain dulu ini kamu coba jadi ini gimana ya kimbap akanglil by Linda kita coba yang bismillahirrahmanirrahim di dalamnya ada wortel bayam ayam sama telur minus timun pokoknya wuuh enggak rasanya pak produknya Linda tuh dari awal rilis ini kan ya tempat vakum lama juga takutnya tulis ulang rasanya suka tetap ya kamu mau yang udang dia dia nggak suka yang udang jadi ini yang udang tuh ada yang kepala udangnya nonggol kayak gini jadi kita cobain yang udang penampilannya kayak gini wuuh aduh burung ini gimana sih ya kayak gini pokoknya ntar jadi kayak gini yang udang nah ini kan ada wortel terus bayam udang sama telur cobain bismillahirrahmanirrahim yang mudik jawa kenjaman kita jajun kita makan minyak kita makan minyak yang mau goreng dulu ya oke oke goreng dulu yang goreng mau pakai sumpit apa sumpit aja bisa oke bismillah ini kita mau cobain yang koreang dan spisi chicken omadili ya ini kan susah-sumpit gak ada mesinnya bismillahirrahmanirrahim sebelumnya ya apa di sebelumnya itu yuk ini tuh rasanya mirip mie arirang yang kapan hari kita review sama jauh linda jadi ada aroma-aroma jeruk bukan jeruk nipis kayak jeruk kurut gitu jadi ini bisa dan ini tadi kan sebenarnya mie levelnya ada pedas apa Kak tadi pedas nikmat sama pedas pedas pokoknya kan level satu-satu dua gitu ini tadi langsung ditumpahin dua cabai semua aku coba deh udah Kak kamu mau cobain yang itu enggak cobain dah itu rasanya kayak mie arirang yang kapan hari kita review sama linda jadi ada biar rasa mie goreng khas korea korea ya Allah mie goreng khas korea gitu jadi kayak ada kalau menurut saya itu ada rasa-rasa jeruk purut ya ya kan terus walaupun itu tadi level satu dua langsung dituangin gak pedas banget oke enggak pedas kan terus sekarang ini yang versi kuahnya korea spisi bisa enggak ini tadi dicampur sama jamur semuanya bismillahirrahmanirrahim saya cobain kuahnya dulu sama enggak pedasnya sama terus kuahnya rasanya hampir sama sih kayak yang goreng tadi itu ada rasa-rasa jeruk kurutnya cuman ini tersi kuah gitu ada kuah ini gitu aduh aku kesusahan pakai sumpit pakai garpu aja ya maklum Indonesia susah nah ini ini jamur enokinya ini nikmat deh cuman kak katanya gak pedas kak tahrirko enggak enak enak sama cuman ini ada kuahnya gitu aja kalau dari segi rasa menurut aku sama sama-sama ada sini ada aroma-aroma jeruk-jeruknya itu jadi hasil mau cobain boleh tapi ntar mbak ntar ya di atas jadi dari cobain dulu kamu kagak bakalan bisa pakai sumpit deh kayaknya cobain entah deh cobain bahwa kami ini ya semua kami nya Hai buka di apa-apa ya kan ya rasanya hampir sama cuman ini ada kuahnya kalau kalau saya secara pribadi lebih suka yang koreng apa bumbunya itu lebih kerasa terus potesnya juga lebih kerasa dibanding yang kuah gitu Oke ini karena studionya sempit dan si kembul tiba-tiba muncul minta gabung kita mau makan pelan-pelan ya jadi tadi reviewnya itu untuk kimbabnya the best dari awal rasanya nggak berubah dari awal rasanya nggak berubah terus kalau untuk mie sedapnya kamu suka yang mana kak semua pokoknya mie suka semua ya oke sekian video dari kami mohon maaf karena mukbangnya keos lagi dan nggak bisa menampilkan sampai akhir tahun ini kita bersusat-besakan kita mau makan teman-teman terima kasih udah nonton mohon maaf jika ada salah kata gomong mater thank you Oke jangan lupa like, komen, subscribe ya maksa keraju maksa jangan lupa tekan tombol wajah jadi kalau nanti kalau buat yang daerah malang sekitarnya kalau pengen cobain kimbabnya saya kasih ID ya ID nya seafood tumpang soalnya kimbab akan beli ini juga produk salah satu produksi dari si futbol oke udah kita beneran pamit ini udah mulai keos ini ya si kakak beradik ini oke koma womator thank you Anyom bye bye jangan lupa ya jangan lupa ya jangan lupa ya itu tadi ya like komentar subscribe ya adek 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 papai nggak kelihatan adek papai kita pindah tempat belum selesai makannya ini ceritanya lagi tidak di markas pun tidak di Hai banyak orang di sini sebenarnya ya kita makan-makan begini tuh dia tuh ini pengen nyobain yang ala-ala orang Korea dulu oh ini yang udah gue tepuk mas bentar yang kimbab dimasukin kayak gini nih kibab dimasukin kayak gini ini banyak orang jadi kimbabnya dimasukin kayak gini nih kita coba bismillahirrahmanirrahim di balik kamera dan nonton liatin sampai enggak perkecil jenis ini salah tingkah ini dia si primadonna nya yuhuuu si primadonna ya Allah sampai seri-sering tel itu kan panggilannya Tuh ini nih aslinya nih ini yang tadi di tengah-tengah mukbang bikin kacau ini Halo halonya kesana deh boleh langsung nyopain makan makan apa ini ini apa nindapetnya 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 ya wistimatiin naik ada yang malu-malu